Pemain asing asal Italia, Stefano Beltram, dirumorkan sangat dekat untuk berseragam dengan versi Bandung. Kabar kehadiran sang pemain ternyata malah resmi diumumkan oleh seorang driver ojek online di media sosial. Seorang driver ojol tidak sengaja bertemu Stefano Beltram di sebuah mal di kota Bandung. Ia pun mengunggah momen tersebut ke akun media sosialnya. Akun Instagram Adberita Persib mengunggah foto driver ojol tersebut bersama Stefano Beltram, sang pemain memakai kaos berwarna putih dan selana panjang hitam. Tato di tangan kanannya jadi ciri khas sang pemain yang membuatnya mudah dikenali. Info dari si A. Ojo, katanya udah ada di Bandung. Sok atuh at Persib segera diumumkan. Lagi jalan-jalan di Cewok, tulis at Berita Persib. Persib hingga kini memang belum mengumumkan Stefano Beltram sebagai pemain barunya. Namun kehadiran eks pemain Juventus itu di Bandung menyeratkan bahwa ia akan segera bergabung dengan Persib Bandung. Nama Stefano Beltram pun tiba-tiba ramai menjadi perbincangan akan menggantikan Levi Madinda di lini tengah Persib Bandung. Menarik untuk dinantikan tuntasnya. Manajemen Persib Bandung melalui laman resminya akhirnya mengeluarkan pernyataan menanggapi kerusuhan yang terjadi di Stadion Indomil Arena, Tanggerang. Persib sangat menyesalkan kedatangan sekelompok oknum supporter Persib Bandung yang memaksa masuk ke Stadion Indomil Arena dalam duel Persib menghadapi Dewa United. Sebab pertandingan Dewa United menghadapi Persib sejak awal sudah dinyatakan dalam status tanpa penonton. Sebelumnya Persib juga sudah menyampaikan imbauan melalui kanal-kanal resmi agar Boboto tidak memaksakan diri datang ke Stadion. Selain status pertandingan tanpa penonton, mengacu pada regulasi larangan kehadiran supporter tim tamu yang sebelumnya telah ditetapkan. Berdasarkan fakta di lapangan, terdapat beberapa Boboto yang memaksa datang ke Stadion Indomil Arena. Antara lain, beberapa komunitas. Persib merasa prihatin dengan terjadinya insiden kericuhan tersebut yang melibatkan sekelompok komunitas Boboto dengan aparat keamanan setempat. Yang bahkan sampai menimbulkan kerusakan fasilitas stadion, kendaraan ofisial Dewa United, dan tentu saja mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga sekitar stadion. Karena itu, Persib meminta maaf kepada manajemen Dewa United, fans Dewa United, dan warga sekitar Stadion Indomil Arena Tanggerang akibat insiden kericuhan yang melibatkan oknum Boboto tersebut. Semoga peristiwa ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua dan tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Demi sepak bola Indonesia yang lebih baik, tuntasnya. Persib Bandung kembali menduduki peringkat kedua klasemen sementara usai menumbangkan Dewa United. Dengan skor telak 1-5 pada pekan ke-20. Saat ini, Persib mencatatkan 38 poin, unggul 2 angka dari Bali United. Persib Bandung juga menjadi tim tersugur dengan total 42 gol dari 20 laga. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, berhasil melanjutkan tren 13 pertandingan tanpa kekalahan Persib Bandung. Meski Persib semakin kokoh di posisi 4 besar klasemen, namun Boyan Hodak belum mau bicara soal target juara di musim ini. Sekarang, kami sudah masuk ke 4 besar dan harus bisa bertahan hingga Mei mendatang. Lalu setelah itu, kami baru bisa bicara mengenai juara. Target yang diusung Boyan Hodak saat ini adalah mendapatkan kemenangan dalam setiap laga yang dijalani di sisa putaran ke-2 Liga 1. Jadi saat ini, target kami adalah mendapatkan kemenangan di setiap pertandingan dan tetap berada dalam posisi 4 besar. Untuk juara akan kita lihat di bulan Mei nanti, tuntasnya.